Halo, kembali lagi di channel Daddy Vlog, channel di mana teman-teman bisa dapat referensi tujuan wisata maupun review hotel yang bisa banget dijadikan pilihan tujuan berwisata bersama keluarga atau kerabat tercinta. Di video kali ini, aku akan review salah satu hotel di Ketapang yang bisa dijadikan pilihan beristirahat sebelum melakukan perjalanan kapal ferry menuju Bali. Ini adalah Ketapang Indah Hotel. Hotel ini berlokasi tidak terlalu jauh dari pelabuhan penyeberangan Ketapang. Sekitar 5 menit perjalanan mobil, kita udah bisa nyampe dari hotel menuju pelabuhan. Jadi bener-bener deket. Aku tiba di hotel sekitar jam 8 malam dan suasananya itu gelap banget di luar hotel. Saat tiba di pintu masuk hotel, kita disambut oleh security dan ini bener-bener gelap. Tapi jujur aja menurut aku walaupun gelap disini tuh gak ada kesan horornya. Menurut istriku juga dia gak merasa horor walaupun kondisinya gelap gitu. Bercanda kok, gak serem kan? Oke lanjut. Ketika tiba di lobby hotel, kita langsung dibantu sama petugasnya. Dan petugasnya menurutku itu termasuk cekatan untuk membantu mengeluarkan tas atau koper menuju lobby. Tapi sayang memang resepsionisnya waktu kita lagi cekin itu agak sedikit kurang ramah ya menurutku. Mungkin karena memang udah malam dan mungkin udah capek dia ya. Aku pesen hotel ini melalui traveloka dan saat cekin ini kita tidak memerlukan deposit uang. Saat itu aku pesen unit cottage garden view dengan rate Rp669.102 per malam tanpa breakfast. Pas booking itu aku pikir cottage ini bisa memuat 3 dewasa dan 3 anak. Karena di fotonya itu ada sofanya dan aku pikir bisa pakai aku tidur dan anak-anak tinggal gelar kasur pompa yang aku bawa. Tapi ternyata tidak bisa sodara-sodara. Karena pas cekin itu sepi banget kondisinya dan memang keliatan banget kita bawa rombongan dan jadi kehitung berapa orang yang masuk kamar. Akhirnya kami diwajibkan untuk tambah ekstra bed seharga Rp225.000 per malam tanpa breakfast. Oh iya aku itu dapet cottage yang lokasinya itu agak jauh dari lobby. Tapi memang deket banget sama pantai dan kolam renang. Jalan menuju cottage-nya itu bener-bener gelap tapi gak horror kok. Dan kita dibantu sama petugasnya untuk membawa barang bawaan sampai ke kamar cottage-nya itu. Untuk kamarnya sederhana aja gak terlalu mewah dan aku mohon maaf banget gak punya stok video yang proper dan bagus. Jadi pemandangan kamarnya ini sekilas aja. Karena sampenya itu malam dan capek banget jadi gak sempet videoin dengan proper. Sisanya bisa lihat di foto-foto ini aja ya. Untuk perbandingan antara kondisi sebenarnya dengan foto juga gak terlalu jauh. Jadi apa yang kamu lihat di foto itu memang yang didapat saat menginap di sana. Di dalam kamar ada TV, AC, dan juga kelengkapan lain seperti kopi, teh, gula, dan pemanas air. Ada juga lemari besar untuk menyimpan pakaian dan meja untuk menaruh koper atau juga tas. Untuk kebersihannya, menurutku ini terjaga dan juga gak kotor jadi nyaman lah tidur di sini. Untuk kamar mandinya juga tersedia air hangat yang cukup lancar mengalir. Jadi lumayan banget bisa mandi sambil relaksasi dengan air hangat menghilangkan lelah setelah melakukan perjalanan jauh. Malamnya kami cukup nyaman tidur di hotel ini dan benar-benar senyap ya suasananya. Karena model cottage-nya itu di tengah kebun dan di pinggir pantai gitu. Keesokan paginya setelah sholat subuh, aku sempatkan jalan ke area kolam renang untuk mengambil gambar sunrise gitu ya. Tapi sayang kurang bagus sunrisenya mungkin karena lagi mendung gitu ya. Di area kolam renang ini juga berdekatan sekali dengan bibir pantai kotak tapang. Kita bisa jalan-jalan atau main di sepanjang pinggir pantai tapi sayang disini pantainya itu bukan pantai pasir putih tapi pantai pasir hitam gitu. Jadi kurang asik buat main di pantainya. Tapi ya bagus juga kita bisa memandangi pemandangan selat Bali yang airnya itu tenang banget di pagi hari sambil melihat kapal-kapal yang sedang hilir lalu-lalang dan melihat pulau Bali di seberang lautan sana. Sedekat itu pulau Bali dari ketapang ya. Benar-benar kelihatan jelas deh. Kolam renangnya ini pun model kayak infinity pool. Sayang aku gak sempat berenang khawatir nanti capek saat lanjut nyupir ke Bali. Dekat kolam renang ada semacam bar dengan model kayak pendopo-pendopo jawa gitu ya. Tapi ini kondisinya tutup dan gak buka gitu. Lalu di belakang kolam itu ada playground anak-anak dengan pasir putih sebagai alasnya. Ada perosotan, ayunan, panjat-panjatan, dan lain-lain. Ada juga kolam anak di samping playgroundnya itu untuk anak bermain air. Untuk restorannya sendiri ada di sebelah kolam renang. Tapi aku gak bisa review karena aku gak pesen kamar yang include breakfast. Saat itu aku prefer cari sarapan di luar hotel sambil swap antigen sebelum nyeberang ke kapal ferry menuju Bali. Selain itu juga hemat budget karena kamar yang include breakfast itu lebih mahal harganya. Area hotelnya menurutku bagus ya. Ini udah mirip-mirip hotel di Kuta atau Nusa Dua Bali gitu. Karena di pinggir pantai dan penuh dengan pepohonan kelapa. Jadi vibes Bali tuh udah agak kerasa banget memang ketika stay di Ketapang Indah Hotel. Yang kurang menurutku dari hotel ini adalah ketika pagi hari itu tercium bau pakan ikan. Karena posisi hotel ini gak jauh dari pabrik yang produksi makanan ikan gitu. Buat yang gak suka bauunya mungkin akan kerasa sedikit terganggu ya. Selain itu sih overall bagus banget pengalaman menginap di Ketapang Indah Hotel ini. Dari mulai pelayanan, terus fasilitas kamarnya, hingga kebersihan. Semua bagus dan bikin kita nyaman menginap disini. Bahkan proses check out hotelnya juga lancar banget dan gak lama menunggu. Dari aku sendiri, rekomen banget menginap disini sebelum nyeberang ke Bali. Cuma sayang aja memang karena kasus Omikron lagi naik, jadi okupansinya itu kecil waktu aku nginep. Gak banyak yang menginap jadi kerasa sepi. Moga-moga Indonesia segera terbebas dari corona dan pariwisata dan hotel-hotel ini bisa bangkit. Oke, itu aja review Ketapang Indah Hotel ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman yang lagi cari hotel atau penginapan di Ketapang ya. Ditunggu uploadan video review hotel selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng channel Daddy Vlog ini untuk dapat update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!